Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita semakin berada di penghujung tahun 2021. Berapa waktu yang akan datang, kita kembali akan memperingati peringatan tsunami. Tanggal 26 Desember, jatuh pada hari yang sama, yaitu hari Ahad. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang telah meninggal dunia, ditempatkan di sisi yang mulia di dalam syurga jantun na'im, dan juga kepada kita yang masih hidup, mudah-mudahan sisa umur yang masih ada, bisa menjadi sisa umur yang menjadikan kita meningkatkan amal ibadah, kedekatan kita kepada Allah, dan ketika meninggal dunia, sebagaimana doa yang dipimpin oleh imam kita, mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam musnul khatimah. Amin, Ya Rabbul Alamin. Salawat dan salam, kita senjum sajikan ke pangkuan jujungan kita, bagi Nabi Besar Muhammad SAW. Qaum muslimin, sidang jamah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar dari Waitul Rahman dan RRI yang dimuliakan Allah SWT, pada subuh ini, kita akan melihat dan mentadaburi firman Allah SWT di dalam surah Al-Jum'ah, ayat yang terakhir. Allah SWT mengatakan, Dan apabila mereka melihat perdagangan ataupun permainan, mereka segera menuju kepadanya dan meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Nah, jamah ini muliakan oleh Allah SWT, ayat ini menjelaskan tentang, bagaimana para sahabat, itu meninggalkan Rasulullah SAW, sedang memberikan khutbah di hari Jum'at. Pada waktu itu, datang kafilah dagang, dengan jumlah unta yang begitu banyak. Jadi, sehingga Allah katakan, Mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad, di saat engkau sedang berdiri memberikan khutbah. Dalam tafsir Ibn al-Kasir, jamah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan bahwa, hanya tinggal sembilan orang saja, yang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Nah, ayat ini jamah yang dimuliakan oleh Allah SWT, menjadi tingkungan tajam bagi kita, dalam bertraksaksi ekonomi. Ternyata, jamah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang dididik oleh Rasulullah, yang bertemu dengan Rasulullah, beliau sedang berkhutbah, itu boleh kemudian mereka meninggalkan. Kenapa? Karena ada keuntungan dunia, yang sedang sampai pada waktu itu di kota Madinah. Nah, jamah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayat ini mengajarkan kepada kita, bahwa perdagangan bisnis, bisnis di sini bukan hanya berarti jual beli ya. Saya sering ingatkan bahwa, bisnis itu juga bisnis jasa. Bisnis itu juga bisa perdagangan jual beli. Bisnis itu juga bisa kita lakukan dalam bentuk kerjasama. Sehingga, akad-akad yang dulu pernah kita bahas, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya, ada akad jual beli, ada akad kerjasama, ada akad jasa. ASN itu juga bisnis, tapi yang dibisniskan adalah jasa. Yang kemudian itu dia mendapatkan uang ataupun gaji. Nah, tikungannya adalah, dia bisa mengurai kesolihan. Bahwa kegiatan bisnis, itu bisa membuat kita lupa kepada Allah SWT. Sahabat sedang dengan khutbah, datang itu perdagangan, perombongan dagang, mereka tinggalkan Rasulullah. Lalu kemudian, Allah mengingatkan, قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَّ اللَّهِ وَمِنَ التِجَرَهِ Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah SWT, itu lebih baik dibandingkan permainan dan perdagangan. وَاللَّهُ خَيْرُ رَزِكِينَ Ini kita yang sering lupa. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Jadi, rizki itu datangnya dari Allah. Bukan dari usaha dagang yang kita lakukan. Rizki itu bukan karena kepiawain kita dalam berdagang. Ilmu yang ada pada kita, teknik jual-beli yang kita lakukan. Tapi ingat, bahwa rizki itu datang dari Allah SWT. Maknanya apa? Ketika kita berdagang, ketika kita berusaha, maka jangan pernah melupakan keberadaan Allah SWT. Dan ini adalah akidah kita sebagai seorang muslim. Karena Allah SWT menamakan dirinya Ar-Razak. Maha Pemberi Rizki. Nah, jamaah ini mulakan oleh Allah. Apa yang ingin saya sampaikan pada subuh ini? Ada empat hal yang harus kita jadikan pedoman ataupun panduan dalam mencari harta. Ini kita batasi empat hal saja. Yang saya anggap penting untuk kemudian kita ulang kaji. Yang pertama, jamaah ini mulakan oleh Allah SWT. Bahwa dalam mencari harta, dalam mencari rizki, prinsip pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah kita mencari harta, mengembangkan harta, melakukan investasi tujuannya karena Allah. Kalau itu yang kita jadikan, Allah sebagai raya tunah, Allah itu sebagai tujuan kita, maka kita tidak akan melupakan Allah dalam transaksi bisnis yang kita lakukan. Kadang-kadang kita dalam sholat saja berniat. Sengaja saya sholat subuh. Ujungnya kan, lillahi ta'ala. Untuk membuktikan antara sholat itu tujuannya untuk manusia, sholat itu sebagai riyadhah badan, gerak badan, atau sholat itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Contoh lain, kita puasa. Ini puasa untuk ambil darah atau puasa karena Allah? Kan berbeda, Nah, ketika kita meniatkan sebuah pekerjaan, investasi, apakah bisnis, apakah pekerjaan yang kita lakukan karena Allah, disitulah kita kemudian akan mendulang dua hal. Yang pertama, kita mendapatkan rizki. Yang kedua, kita mendapatkan keridaan Allah SWT. Maka di ayat yang lain kemudian, Allah SWT berfirman, وَقُلِئْ مَلُوُ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Kerjalah kamu, berusahalah kamu. Untuk siapa kamu bekerja, kamu ingin menampakkannya kepada Allah yang pertama, Rasul yang kedua, dan kaum muslimin. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk membedakan, antara kita bekerja untuk dunia, nanti pagi sebentar lagi kita masuk ke kantor, kita bekerja untuk dunia cari uang, atau kita bekerja untuk Allah SWT, itu sangat tergantung dengan niat yang kita lakukan. Jadi, kalau kemudian kita bekerja karena Allah, itu akan sangat jauh berbeda, kalau kita bekerja karena dunia. Kalau kita bekerja karena Allah, maka nanti turunannya tidak akan pernah pekerjaan yang saya lakukan ini, akan mengurai perintah-perintah Allah SWT. Saya tidak akan meninggalkan larangan. Kalau Allah itu larang, aku akan tinggalkan. Kalau Allah itu perintahkan, aku akan lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengatakan, sebagai contoh misalnya, Rasulullah SAW mengatakan, ada satu dosa, yang dosa itu tidak bisa dimaafkan oleh solat, oleh kuasa, oleh haji dan umroh. Ini hadis terhadap tanmizi. Lalu para sahabat bertanya, yang ditanya sama sahabat, bukan apa dosanya, karena para sahabat tidak menginginkan untuk melakukan dosa tersebut. Tapi yang ditanya, apa yang bisa mengampunkan dosa tersebut, Ya Rasulullah? Ada satu dosa, yang dosa ini tidak bisa diampuni oleh kuasa, oleh solat, oleh haji dan umroh. Maka kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan dosa itu bisa diampunkan oleh Allah SWT? Maka Rasulullah mengatakan, Alhumum fi talabil ma'isyah, yaitu bersemangat untuk mencari ma'isyah pendapatan, untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah memberikan pahala yang besar kepada seorang, dalam hadis yang lain, yang dia bekerja dari pagi sampai sore, lalu dia duduk lelah dalam pekerjaannya, maka ketika dia duduk dalam keadaan lelah di sore harinya, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa yang ia lakukan. Nah, ini semuanya bisa terjadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita bekerja, kita berusaha dedikasinya, hanya untuk mencari rida dari Allah SWT. Mencari Allah, dapat dunia. Cari dunia, belum tentu akan mendapatkan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bekerja secara totalitas. Ini yang disebut dengan konsep al-ihsan. Profesional. Jadi, ketika kita bekerja, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita memaksimalkan semua kemampuan kita, untuk kemudian mendapatkan rezeki yang dihalalkan oleh Allah SWT. Malah Rasulullah SAW, itu memberikan predikat bagi mereka yang bekerja, ketika dia keluar dari rumah, sampai kemudian dia kembali lagi, dia sedang berjihad di jalan Allah SWT. Ini hadis riwayat muslim. Jadi, dia berada di medan jihad selama dia sedang mencari rezeki. Sampai dia pulang ke rumah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini Rasulullah ingin mengatakan, bahwa, mencari kehidupan, mencari harta, itu masuk dalam kategori jihad. Sebagai contoh sederhana misalnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat, kalau kemudian kita tidak menjadi orang yang mempunyai harta. Rukun Islam, salah satunya, mengeluarkan zakat. Yang terakhir, yang kelima, menunaikan ibadah haji. Ini dua perkara ini, dua ibadah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, butuh kepada harta. Maka ketika kita ingin menjadi muzaki, maka kita harus punya pendapatan, yang kemudian layak untuk mengeluarkan zakat. Kalau pendapatan kita di bawah itu, maka kita jadi mustahik. Maka rukun Islam mengeluarkan zakat, tidak bisa kita lakukan. Yang kedua, pergi haji, pergi umrah, itu semuanya membutuhkan biaya. Walaupun kemudian, ada orang yang bisa pergi haji, kadarullah, dia pergi tanpa, perlu kepada biaya. Ada, kalau Allah punya keinginan, dan Allah meriduhinya, itu akan terjadi. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara sunnatullah, maka itu butuh kepada usaha yang harus kita lakukan. Maka ketika kita bekerja, bekerjalah secara totalitas. Kalau bekerja, bekerjalah sepenuh hati, sepenuh jiwa, karena dedikasi kita adalah untuk Allah SWT. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan bahwa, muslim itu, ketika dia bekerja, dia menggunakan konsep al-ihsan, ataupun muhsin. Apa itu yang dikatakan, ihsan ataupun muhsin? Anta'budallah, ka'annaka tarahu, fa'inlam yakuntarahu, fa'innau yarak. Ibarat itu yang kita lakukan, seakan-akan Allah, kita melihat Allah ketika ibadah. Ibarat kalau kita sedang melakukan kerja, ada supervisor yang sedang melihat kita. Pertanyaannya, berani gak kita main game? Gak berani pak. Kenapa? Karena ada pimpinan sedang melihat kita bekerja. Maka kita akan bekerja secara serius. Apabila kemudian kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kita. Jadi konsep ihsan itu, bukan hanya ketika kita berada di dalam masjid, kita memisahkan antara ibadah kita di dalam masjid, dengan ibadah kita di pasar Aceh. Ibadah kita di kantor, di mana kita bekerja. Ibadah kita di mana kita sedang mencari, dan mengembangkan investasi kita. Bawa Allah dalam semua aktivitas kita, lalu bekerjalah secara penuh, secara total. Jamah ini dimulakan oleh Allah SWT, karena kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, carilah yang halal. Carilah yang halal. Saya dalam beberapa waktu ini, jamah ini dimulakan oleh Allah SWT, banyak pertanyaan dari anak-anak muda, yang mereka ternyata ketika saya tanyakan lebih mendalam, saya sedang bermain, ya, mencari uang secara forex, forex check. Jadi jual beli mata uang. Yang itu mereka hanya berada di belakang komputer, lalu membeli, lalu menjual, nak tidur malam, tujuan yang sederhana adalah ingin cepat kaya. Banyak sekali orang yang kemudian tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Maka jamah ini dimulakan oleh Allah, ketika kita bekerja, mencari rezeki, mencari harta, pastikan yang ketiga, bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang halal. Jangan kemudian kita berpikir, pokoknya dapat dulu, soal halal itu nomor dua. Tidak. Karena di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 169, Allah SWT mengingatkan kita, Ya ayuhanna, 10 mimma fil ardi halalan tayiba, bekerjalah kamu, ini khitabnya kepada manusia, maka ketika kamu bekerja, parameternya dua, halal lagi baik. Ini panggilan kepada Ya ayuhanna. Ketika kemudian Allah memanggil orang-orang yang beriman, Al-Baqarah 3 ayat berikutnya, 172, Ya ayuhalladina amanu kulu min tayibat, halalnya dibuang. Jadi ketika Allah memanggil khitabnya manusia, halalan tayibat, halal lagi baik. Tapi ketika Allah memanggil orang beriman, halalnya dibuang. Pertanyaannya, kenapa halalnya dibuang? Karena halal itu ada dalam konstruksi keimanan. Karena kamu sudah beriman, kita tidak bicara halal lagi. Kita bicara ini baik ataupun tidak. Tapi kalau kamu tidak beriman, perlu bicara halal. Kalau orang beriman masih mencari harta yang sumbernya, dari pendapatan haram, maka imannya tidak ada. Dia tidak yakin sama Allah sebagai Allah, sebagai pemberi rezeki. Oleh karena itu, jemaah ini muliakan oleh Allah SWT. Ini prinsip yang ketiga, bahwa kita pastikan semua pendapatan kita, uang yang kita dapatkan, keuntungan yang kita bawa pulang, yang kita berikan untuk anak dan istri kita, adalah pendapatan halal. Yang terakhir, jemaah ini muliakan oleh Allah, ingat dari semua pendapatan kita, di sana ada zakat. Bahwa harta yang kita dapatkan, tidak 100% milik kita. Maka, di dalam harta yang kita dapatkan, apabila dia sudah mencapai nisab, maka wajib kita keluarkan 2,5% untuk fakir miskin, asnaf zakat. jangan kemudian kita tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Kenapa? Karena dalam harta yang kita dapatkan, Allah titipkan, di situ ada hak orang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apalagi kita di akhir tahun, banyak perusahaan menutup buku, maka, jangan hanya pajak yang dikeluarkan, karena dikerjar oleh para orang pajak, dikejar ini perusahaannya, mana pajaknya. Tapi ingat, di dalam keuntungan perusahaan Anda, di situ ada zakat yang wajib dikeluarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini 4 hal prinsip yang mendasar sekali. Bahwa, ketika kita bekerja, bekerjalah karena Allah, bahwa itu adalah semua ibadah. Jadi, nafas kita, dimanapun kita berada, di dalam masjid kita ibadah, kemudian ketika kita bekerja, nafas kita juga adalah nafas ibadah, karena niat pekerjaan kita, kita lakukan karena Allah. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bekerjalah secara totalitas, karena itu amanah. Jadi, jangan kemudian, ya, pekerjaan kita lebih banyak main-mainnya, habis itu buat pulang gaji di akhir bulan. Tapi, kita tidak bekerja secara baik. Setiap pekerjaan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi, kalau itu sudah diperintahkan, apalagi kita seorang Muslim, maka lakukan dengan sepenuh hati, tunaikan amanah, sebagaimana yang telah diamanahkan kepada Allah. Yang ketiga, pastikan, semua pekerjaan yang kita lakukan itu halal. Dan yang keempat, apabila kemudian harta kita mencapai nisab, keuntungan kita mencapai nisab, maka, jangan pernah tidak mengeluarkan zakat. Karena itu, hak Allah yang harus kita tunaikan. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.